Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali akan membagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam dan sangat terkenal yang terjadi pada pembukaan Gambit Raja. E4, E5, F4 ini adalah Gambit Raja, disini jawaban yang paling umum daripada hitam itu bidak pukul bidak, tapi kali ini yang akan saya bagikan adalah bidak Maju D5, dimana hitam juga membalas dengan Gambit. Disini pilihan putih, ada dua, ada juga bidak pukul bidak, dan ada juga kuda F3, dan yang akan saya bagikan kali ini adalah kuda F3. Hitam, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, dan disini pilihan hitam ada dua, ada gajah D6 dan gajah C5. Bila gajah D6, bidak Maju D4, hitam akan potong, gajah pukul bidak D3, dan posisi masih tetap berimbang. Dan pada jebakan kali ini yang akan kita pelajari adalah langkah gajah C5. Tujuannya sudah jelas, menghalangi putih untuk rukadipendek. Putih, kuda. C3, hitam, kuda. C6. Disini ada empat langkah putih. Ada kuda pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul bidak E4, dan mentri E2. Bila kuda pukul bidak E4, memancam gajah, gajah lari B6. Bila kuda pukul bidak, bila kuda pukul bidak E6, bila kuda pukul bidak E6, posisi juga tetap berimbang. Dan disini, bila kuda pukul bidak, maka mentri D4 mengancam mat di F2, mentri E2 melindungi mat, raja pukul kuda, dan keadaan juga tetap masih berimbang. Dan pada jembatan kali ini, yang akan saya bagikan adalah langkah mentri E2. Tujuannya sudah jelas, kuda pukul bidak F7, raja pukul bidak, dan mentri skak ke C4 mengancam raja dan gajah sekaligus. Disini, hitam kuda F6, putih kuda pukul bidak F7, mentri E7 mengancam kuda, dan kuda mengambil benteng. Dan disini, kuda D4 mengancam mentri dan bidak C2 sekaligus. Nah, sahabat catur, disini sebenarnya pilih yang putih, ada dua. Ada kuda D5, dan mentri D1. Nah, untuk kuda D5, ini tidak gampang ditemukan oleh pecatur, dan sangat sulit bertemu dalam bermain catur, karena ini langkahnya tidak gampang ditebak. Kecuali Anda memang seorang pecaturan sudah tingkat tinggi, atau bisa juga Grandmaster. Disini, kuda pukul kuda, mentri skak ke H5, raja lari F1, gajah C4. Mengancam kuda, kuda skak C2, raja lari, kuda pukul benteng, gajah pukul kuda, dan sampai disini posisi berimbang. Tapi ini langkah, sangat sulit dijumpai oleh putih. Dan disini, kalau seandainya hitam, salam langkah, bisa-bisa hitam langsung kalah mendadak. Contohnya, bila hitam, bidak maju mengancam gajah, dan kuda skak mentri, mentri lenyap. Bila bidak pukul kuda, maka skak mat. Oke, kita kembali ke jebakan. Nah, pada posisi ini, paling sering dan umum, putih melarikan mentri D1, menghindari ancam kuda, dan melindungi sekaligus bidak C2. Tapi, langkah yang kelihatannya benar ini, sebenarnya adalah langkah yang salah. Nah, bagaimana cara kita menghukumnya? Pertama, skak, ke F3. Di sini, pilihan putih, ada dua. Bidak pukul kuda, atau raja lari. Bila bidak pukul kuda, bidak pukul bidak skak, dan di sini ada tiga pilihan dari putih. Putih, tutup pakai gajah, tutup pakai kuda, ke E2, atau kuda ke E4. Bila kuda ke E2, bidak maju F2, skak mat. Bila kuda ke E4, bidak maju F2, skak mat. Raja lari, mentri pukul kuda, juga skak mat. Dan sekarang, pada posisi ini, bila raja lari, maka gajah, G4, bidak maju. A3, kuda, D5, pilihan putih di sini juga ada M4. Kuda, pukul kuda, bidak maju. D3, atau bidak maju, D4, atau bidak pukul kajah. Bila, bidak pukul kajah, kuda F4, skak mat. Bila, kuda pukul kuda, kuda G1, double skak, raja E1, mentri H4, juga skak mat. Bila, kuda, 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 kuda Bila Raja lari, Bidak sorong dan skak emat. Bila Raja lari ke D2, Bidak maju, Raja E1 juga skak emat. Dan sekarang, Bila Bidak D4, Kuda double skak pukul Bidak D4, Raja lari, Menteri H4, Kuda Raja D2, Menteri skak K2, Tutup pakai gajah, Kuda skak KF3, Bidak pukul kuda, Gajah E3 juga skak emat. Nah, sahabat catur, itu sebuah jebakan yang sangat menarik dan sangat layak untuk Anda pakai dalam permainan catur Anda, apalagi catur online. Sampai disini dulu video saya kali ini. Terima kasih.